Intro Halo, welcome back with me and Mobil Langkah 1 ini, we are the Earth Oke, jadi kita baru aja dapet project baru lagi dan ini langka banget Gue juga honestly baru banget liat mobil kayak gini Gue pikirin mobil custom atau enggak, ini mobil asli guys, namanya International Scout Jadi mereknya International dan tipenya Scout atau kebalik, komen aja di bawah Tapi ini namanya International Jadi ini mobilnya sebenernya udah restorasi Cuman karena butuh untuk penyempurnaan di sini dan di sana, akhirnya mobilnya dikirim lagi ke sini Mobilnya tuh udah jalan, udah perfect semua Buat dari segi bodi, interior apa semua udah lengkap Cuman emang butuh penyempurnaan aja sih, jadi dibawa ke sini dan kemungkinan mau dicet hampir semua panelnya sih Karena banyak secetnya, pencet-cetnya gimana? Contohnya kayak gini guys Kalo disini, ini radiusnya tuh masih kurang rapi ya Entah emang karena mobil zaman dulu atau ini fendernya kemaren udah karatan dan dirubah Tapi kalo dipegang dari bawahnya ini agak seperti rambut gua gitu, ini agak keriting sih Jadi mungkin ini mau kita rubah nanti si dia punya radius Dan di empat-empatnya guys, jadi disini juga masalah Di bagian ini radiusnya masih salah, dan di kiri kanannya juga masalah guys, jadi masalah banget Terus kita lihat dari belakang, nah di belakang juga masih ada kekurangan ya Pertama pintu, pintu itu nyangkut, ga bisa dibuka Ini bukanya gini Nah kalo liat tuh, jadi ini kan ada dudukkan banserp ya Cuman ini bentok kesini Mungkin pemasangan ininya atau gimana ya, gua masih ga ngerti Atau emang aslinya atepnya dibuka dulu, baru dibuka pintunya gua juga ga ngerti sih Jadi ini gua masih research dulu, cuman ini orangnya minta dibenerin Karena tadinya mungkin banserp kalo diliat ya, banserp itu ada disini, di luar gitu mungkin Soalnya ini ada baut-baut, tapi kalo liat dari internet sih gua belum liat yang ada tusuk kondenya gitu Lihatnya memang ada di dalam gitu, jadi gua ga tau yang bener Ini kita masih research dulu makanya mobilnya belum dikerjain sama sekali, udah 2 hari ya disini ya Temen kita kemarin pilih-pilih dulu yang rusak kayak gini nih Mungkin emang kan kalo mobil kayak mobil tua gitu, detailnya malah lebih banyak ya Yang dibilangnya kayak cacat, tapi sebenernya emang itu pabriknya bikinnya begitu ya Nah kayak gini nih kuncian si bautnya gitu, kita mau rapihin bentuknya Tapi gua masih research dulu, ini gimana sih benernya bentuknya gitu Terus kayak gini baret-baret juga kita membenerin Untuk lampu untuknya bagus Bumper ini kita mau custom, kemungkinan yang orang ini gini ya Nah jadi kita nanti ambil toe-hubnya aja Terus sisanya kita bumper ini mau kita bikin, kita rubah guys gitu Terus ini atap, ini kayaknya bukan aslinya, udah kayak bikin gitu Cuman kayaknya atapnya dibikin merah lucu ya guys ya Kita ganti kulitnya gimana, maksud kalian Komen tolong bantu, warnanya sih tetep ini Cuman atap, mau kita sempurnain warnanya dan lain-lainnya Jadi kemungkinan gak begini lagi guys gitu Terus yang sini juga radiusnya masih ada keriting disini Begitu juga depan Nah itu nanti kita mau benerin Terus nah ini nih, ini dia Nama mobilnya nih, Scout Scout, ini gak tau V nya Gak tau ini lambangnya Gue gak tau sih Gue bego banget, gue gak ngerti banget nih mobil guys Aduh, tapi ini keren banget Apalagi nanti kalo diliat sampe mesinnya ya Kita sekarang interior dulu Nah, ini interiornya guys, gue gak bisa duduk di dalam Karena joknya begitu Nah pasti ini keren banget Detail-detailnya buat buka kacanya, buka pintunya Terus ini joknya keren banget Dashboardnya semua lengkap Head unitnya baru Pake Pioneer seri 8 Yang bisa udah Apple Car Free Ini mobil tua tapi modern ya Terus ini Matic AWD, sorry 4WD Terus Setir juga keren banget, nanti kita masukin aja nih gambarnya sini Terus jok belakang juga keren banget Kalo diliat langsung nih silahkan kameramen Ditunjukkan interiornya Nah, gila guys Kalo kalian masuk tuh kayak punya M-Orea berbeda gitu ya Moodnya langsung beda banget Moodnya langsung berubah total Jadi, gila nih interiornya Keren banget dan Kena pot kalo kalian lihat Ada dua di kiri sini Dan Ada dua di kanan sini Ya guys, ini V8 mesinnya Udah Matic juga Kemungkinan UZ Gue sampe sekarang masih nyari cara buka kacanya Mudah-mudahan kita bisa buka kacanya Dan kita tunjukin Yang pasti pertama sih kalo gue mau nyalain mesin ini Gila, gue suka banget stirnya Joknya, walaupun gue bisa duduk Ini keren banget nih CNC nya Terus kulitnya juga keren banget Dan kita dengerin suaranya sekarang Woi 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 Sadis banget guys Jadi ini Gue sih masih kepo ya Sebenernya ini 6 silinder dibikin 3 31 Atau V8 dibikin 4 2 1 421 Jadi, kayak dipecah gitu Misalnya ini V kan Dipecah gitu dari Yang bagian kiri tuh Satu kenal pot di kiri disini Yang bagian kanan disini Di bagian ke kanan lagi gitu Jadi suaranya tuh Ini rumble nya udah dapet banget suaranya Cuman ini gue masih nyari Ini buka kacanya gimana ya Hmm Hmm Oke bisa langsung Oke guys Ternyata gue salah Ketipu sama Header Ini inline 6 mesinnya Ini inline 6 Kalau bisa dihitung nih ya 1,2,3 1,2,3 Oke Jadi inline 6 Ini mesinnya pake Hmm Gak ada merek merekan disini Gue pusing nih Oke Bentar gue cari dulu Soalnya katanya ini udah engine swap Hmm Ini mesin AAP ya Oke Pokoknya inline 6 Mungkin mesinnya kayak Holden gitu Gak ada Gitu Tapi kalo gue liat Dari si transmisi Itunya tuh udah kayak Toyota Jadi gue Apa Toyota ya Toyota Ini kayak Hmm Aduh Pokoknya gini guys Kalian liat nih Bloknya kayak gini Tolong Komen di bawah Ini mesin apa Soalnya gue bingung banget nih Gak ada bermerek merekan sama sekali Yang pasti bukan aslinya Karena udah gak karburator Suburator pertama Terus Udah kayak gini-gini nih Ini tapi rapi banget Dan kalo liat dari sininya ini Filternya kayak BMW Oh gue galau ya Ini mesinnya apa ya guys Oke Kalian boleh-boleh bilang gue gak Tapi gue daripada dibilang sota ya Gue sih mending tanya sama kalian nih Soalnya beneran deh guys Ini gak ada tulisan apa-apa nih Dan ownernya juga Gue belum tanya-tanya sih Nanti mungkin kita Kalo kalian gak ada yang komen lagi Nanti kita tanya ke ownernya langsung Disini apa Kemarin gue lupa nanya juga sih Yang mana malah gue sangka ini V8 Gatuhnya enggak Kalian bisa liat tuh dari Sana headernya Itu udah Dibikin cabang 2 gitu Dari awal Jadi suaranya Udah kepecah gitu Tapi ramblenya dapet guys Jadi ini mobil asik banget Keliatannya mesinnya gede banget Dan bukakan mesinnya simple Disini aja ternyata Tinggal ditarik Ini ditarik Langsung kebuka Oke Tolong bantu gue ya Yang tau mesin apa Buset Tolong komen di bawah Gitu Terus Untuk bagian depan Pertama kita manti Mau bikin topi atas tuh Atas kaca Terus ini bumper Sama rubah juga nih Karena bentuknya kurang asik aja sih Kalo kata gue Cuman gak tau nih owner mau gak ya Terus Ini grill Kayak aslinya Dan lampu nih keren banget Ini pake day maker Kalo nyala tuh keren banget guys Coba kita nyalain lagi ya Bisa diliat Ini jadi Si day maker ini Pertama dia ada double pro G gitu Terus ini ada kayak Lampu kecil itu disini Terus dia ada buletnya lagi disini Jadi ini penggambungan antara Mobil retro Sama Futuristik ya Ini Biasanya ada di Harley Atau Rubicon Ini dipasang di International Scout Dan masih cocok banget guys Keren banget Karena Mungkin karena lampunya bulet ya Ini asli juga lampunya bulet Jadi mobil aslinya tuh seperti ini Ya Ini yang gue bilang tadi Antepnya beda Ini aslinya tuh seperti ini Terus di bagian belakangnya itu Bagian depannya itu seperti ini aslinya Ini ada dua tipe ya Ada grillnya kayak gini Ada juga grillnya kayak gini Dan atepnya beda lagi semua Jadi gue bingung sebenernya aslinya yang mana Yang pasti ini kayaknya atepnya bikinan sih Cuman kalaupun bikinan Rapih banget Gue gak raguin ini rapih banget atepnya Cuman Mungkin ganti warna lucu gitu Oke Kita matiin dulu Daripada monggok Dan gue persasaran sih Ini banyak banget tombol guys Ini tombol apa aja gue Masih bingung Oh ini klakson Yoi Jadi klaksonnya Di logo internasional itu Bukan klakson yang tadi kalian lihat Jadi klaksonnya itu Ada tombol sendiri Jadi ya ini Emang udah banyak Di custom ya guys Hah Kalian bisa lihat kan Cerbon Panas banget Jadi kalau mau ngecat disini Certnya pasti matang guys Tenang aja Wuh Oke Gitu intinya Terus untuk lihat ke kaki-kaki Ini shop bikernya gogel guys Dia pake dessert house Terus Dia udah ada tabungnya Bisa diliat ya Ini ada tabungnya Jadi mobil pasti empuk banget Dan Si dampernya itu bisa diatur Lu mau keras atau empuk Bisa diatur Jadi udah kayak coilover Untuk mobil offroad lah ya Jadi depan belakang udah pake dessert house Terus untuk pairnya mungkin dia pake Sandar ya kali Gak tau kitnya dessert house nya mungkin Terus peloknya dia pake jeep Mungkin ini kayaknya punya Kalo gak salah gue punya seroki ya Ini kalo gak salah ya Temen Yang pelok oke lah Temen Bannya Yokeel guys Dia bannya pake BF Goodrich Ban dari segala ban Yang pasti kalian udah pake ban offroad BF Goodrich Kasta kalian naik lah Dan ini pokoknya gak main-main Mobilnya no play-play Sultan banget pokoknya Gue gak tau ini harganya berapa kira-kira Yang pasti bahannya kayaknya udah mahal dan Kalian nyari di marketplace tuh Gue gak pernah nemu sih Jadi Boleh komen Ini kira-kira harganya berapa ya guys Pastinya mahal banget Dan terlangka banget Dan Buat yang pecinta mobil-mobil US Boleh komen di bawah Kira-kira ini Gimana menurut kalian? Udah gokil banget belum? Gitu Oke Jadi intinya begitu Gue masih mau research dulu tentang mobil ini Ini video pengenalan juga buat kita sharing Biasanya banyak yang Thank you banget Banyak yang ngebantuin gue Bang itu salah Harusnya gini-gini Gue pengen banget Dibantu koreksi Karena gue gak mau yang lu di Blancsock tau Jadi mendingan kita bareng-bareng Belajar bersama Istilahnya Kayak mesin apa ini Gue bener-bener buta banget Jadi gue lagi belajar dulu Tolong dibantu Nanti gitu Ya intinya kita Bikin video buat sharing guys Buat video pengkerjaan Tenang aja Nanti kita lebih banyakin kok Kalau kayak gini kan Perkenalan project baru Jadi emang mungkin Belum ada video pengencahannya gitu Oke Jadi jangan lupa Kita punya 7 Instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Supaya supik gue bisa mulai projectnya Gue udah gak sabar banget Pengen potong-potong tuh mobil Jadi Bantuin temen-temen kalian Buat ajakin Buat subscribe channel kita Supaya Ya kita bisa bareng-bareng lebih gede lagi Dan lebih semangat lagi buat kalian Oke Jadi intinya gitu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax